What's up, pessoal fans? Welcome back to Time Out! Balik bersama gue Ruki Padilla, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 13 Agustus 2020. Hari ini gue gak akan terlalu ngomongin NBA banget, karena kita tahu hari ini NBA game-nya udah pada dilepas semua, udah banyak pemain cadangan yang main, walaupun skornya memang tipis-tipis, tapi gue akan lebih fokus ke berita lokal hari ini, karena ada update-an dari tim nasional senior, serta juga dari tim nasional muda elite. Oke, langsung kita ngomongin NBA terlebih dahulu. Hari ini OKC Thunder berhasil mengalahkan Miami Heat dengan skor tipis sekali, yaitu 116-115. Artinya prediksi gue satu-satunya kemarin ini meleset, sakit hati banget gue jujur aja, karena tadi sebenernya Miami Heat tuh udah up 22 poin di kuartal keempat, tapi ternyata-ternya mereka comeback, lalu Mike Meskala 35 detik terakhir mencetak 2x 3 poin. Waduh, itu sakitnya di sini banget sih tadi pas liat skornya ini sih. Tapi dari OKC Thunder, waduh, ada Darius Basley nih, pemain mudanya mereka yang berhasil mencetak 21 poin, dan juga 9 rebound. Menurut gue, Darius Basley ini kalau memang bisa konsisten, dia bisa menjadi X-factor-nya untuk OKC Thunder saat mereka menghadapi Houston Rockets nanti di NBA Playoff First Round. Darius Basley pun permainannya, trennya lagi naik nih. Di tiga game terakhir, wah skornya lumayan nih, 21, 22, 23. Jadi gue yakin Coach Billy Donovan akan memberikan dia kesempatan banyak nih nanti di NBA Playoff. Dan ini akan krusial banget nih nanti untuk dia, Hamido Diallo, dan juga Danny Schroeder untuk kontribusi dari bench-nya OKC Thunder. Oke, itu dari game OKC Thunder melawan Miami Heat. Oh, gue hampir lupa, tadi ada sedikit insiden antara Chris Paul dengan Duncan Robinson, dan juga dengan Jimmy Butler. Kalau take gue, ini yang salah Chris Paul. Si Chris Paul iseng banget ya, pakai gebok-gebok kepala orang. Padahal kalau memang dia mau menyelamatkan bolanya, dia bisa lah lempar bolanya kalau nggak ke pinggang, ke kaki lah. Lebih, lebih friendly lah. Kalau kepala tuh agak gimana gitu. Tapi tadi Jimmy Butler really, really, really unhappy banget dengan Chris Paul. Akhirnya ada satu play di mana dia nabrak Chris Paul untuk offensive foul, hanya untuk ngasih tau Chris Paul ini. Don't mess with my teammate. Nah, kayak gitu tadi. Tapi kalau kalian, menurut kalian siapa tuh yang salah tadi? Oke, game kedua yang gue akan bahas adalah Lost Angels Clippers nih, yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets dengan score 124-111. Tim gue pertama kalinya dalam sejarah franchise-nya mereka 50 tahun ini, pertama kalinya finish di CD nomor 2 wilayah barat. Wah, my God, I'm so happy banget. Hari ini PG-13 27 poin, dan Kawhi 26 poin. Kawhi hari ini kayak sedikit santai, tapi tetap 26 poin. Tapi gue seneng banget bagaimana dengan performanya. Dua pemain barunya Clippers tahun ini, duet barunya PG dan Kawhi. Gue yakin nanti di playoff mereka akan lebih ngegas lagi di mana playoff P, dan juga playoff mode Kawhi. Playoff mode Kawhi itu serem banget sih menurut gue. Jadi gue happy he's on my side now. Semoga aja Clippers gue nanti bisa melangkah jauh di NBA playoff. Apalagi Montres Harrell sudah kembali juga ke bubble. Diharapkan dia dan Patrick Beverley nanti sudah siap nih saat game pertama NBA playoff, di mana mereka akan menghadapi Dallas Mavericks. Oke, next. Untuk Nuggets, Nuggets sudah kita tahu beberapa game terakhir ini sering sekali memainkan cadangan mereka. Tapi gue hari ini seneng banget melihat bagaimana offense-nya Nuggets itu di run lewat Nikola Jokic. Menurut gue itu sesuatu yang indah banget nih. Big Man itu pintar banget cara membaca permainannya. Dia hari ini bermain 24 menit berhasil mencetak 27 poin. Dia berhasil mencetak 17 poin dan juga 13 asis. Jadi gue harapkan nanti saat di NBA playoff, saat mereka menghadapi Utah Jazz, Denver Nuggets ini akan pakai Jokic sebanyak-banyaknya untuk offense-nya mereka. Dan juga kita nggak boleh lupa, masih ada pemain seperti MPJ, Jamal Murray, dan juga Palm Nessup yang siap juga untuk berkontribusi untuk Denver Nuggets. Oke, dua game lainnya ada Philly lawan Raptors, di mana Raptors tadi berhasil mengalahkan Philly dengan skor 125-121. Tadi bench-nya Raptors dan juga bench-nya Philly saling bales-balesan untuk cara mengecir ya terakhir-terakhir. Lucu juga sih starter-nya Philly dan juga starter-nya Raptors. It was so much fun to watch. Dan ada berita bagus tadi Joel Embiid sudah mulai main, walaupun akhirnya keluar lagi gara-gara tangannya cedera. Tapi at least this is a good sign untuk para fans-nya Philly. Berarti mereka masih ada chance saat mereka menghadapi Boston Celtics nanti di first round of playoff. Di mana Joel Embiid bisa main, jadi diharapkan mungkin nanti Joel Embiid, Tobias Harris, Al Horvath, dan juga Josh Richardson bisa menggila di NBA playoff. Oke, lanjut game terakhir ada Pacers nih yang berhasil mengalahkan Houston Rockets. Tadi juga Harden menggila, tapi Rockets kalah akhirnya dengan skor 108-104. Oke, untuk NBA playoff prediksinya gue akan coba bikin tanggal 17 Agustus nanti. Gue akan mencoba untuk collab dengan temen baik gue yaitu Adiyani. Semoga bisa terjadi, tapi gue harus menunggu hasil dari play-in turnamennya Western Conference terlebih dahulu. Untuk East, semuanya udah set. Ini udah ada Bucks yang akan menghadapi Orlando Magic di first round. Ada Toronto Raptors yang akan menghadapi Brooklyn Nets. Ada Celtics yang akan menghadapi Philly. Dan juga ada Heat yang akan menghadapi Pacers. Itu kayak akan serut ya antara Heat dengan Pacers. Sedangkan di Villa Bayeret, Lakers masih menunggu lawannya mereka yang akan ditentukan besok pagi ini. Lakers belum ketahuan. Sedangkan untuk posisi kedua, Clippers sudah akan melawan Dallas Mavericks. Itu akan seru banget sih menurut gue. Bagaimana nanti Kawhi akan menjaga mungkin Luka Doncic ataupun juga PG-13 gantian. Lalu juga Chris Stapps lagi hot banget selama di bubble ini. Lalu ada Denver, posisi ketiga yang akan ketemu Utah Jazz. Ini menurut gue akan a long series juga. Dua tim muda yang sedang naik down. Dan yang terakhir ada O'KC Thunder melawan Houston. Ini mantan ketemu mantan. Jadi Russ Weisbrook ketemu O'KC. Chris Wall ketemu Houston Rockets. Itu juga tampaknya bisa tujuh game ya antara O'KC dengan Houston Rockets. Jadi hari ini hari yang sangat menentukan di Western Conference untuk mendapatkan dua spot di Play In Tournament. Jadi seperti kemarin gue jelaskan Play In Tournament ini akan ada. Karena memang posisi 8 dan posisi 9 di wilayah Barat itu kurang dari 4 game selisihnya. Dan untuk posisi ke-8 untuk masuk ke NBA Playoff nantinya dia hanya butuh satu kali menang saja. Jadi single elimination untuk posisi ke-8. Sedangkan untuk posisi ke-9 bisa naik ke NBA Playoff atau mendapatkan spot di NBA Playoff. Mereka harus bisa mengalahkan posisi ke-8 dua kali which is double elimination. Oke pertandingan besok yang paling penting menurut gue adalah game pertama yaitu Memphis melawan Milwaukee Bucks. Ini menentukan banyak takdir tim lain. Karena kalau Memphis menang dia udah pasti akan lolos ke NBA Play In Tournament. But Milwaukee Bucks ini juga aduh Yanis nih pake disuspend segala ya. Yanis akan disuspend karena dia nyundul Milwaukee Nurse kemarin ini. Jadi Bucks ini gue gak tau nih kekuatannya seperti apa hari ini. Tapi gue harapkan sih Mike Bullenhorzer mau ya mengalahkan Memphis Grizzlies. Itu game yang sangat menentukan sekali. Lalu ada Phoenix Suns nih setelah itu yang akan melawan Dallas Mavericks. Dallas Mavericks pun kemarin sih udah ngotot ya dia lawan Portland Trailblazers. Dimana kalah tipis banget. Gue gak tau apakah hari ini mereka akan full team atau tidak. Tapi Suns masih satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dengan rekor 7-0. Untuk menjadi 8-0 pasti susah sih biasa aja. Tapi gue harapkan si Suns bisa melakukan ini. Karena gue yakin udah banyak banget fans yang jadi bandwagon fansnya. Phoenix Suns udah lompat ke bandwagonnya. Dan Phoenix Suns ini harus mengharapkan Memphis kalah. Kalau Memphis gak kalah dia agak susah tuh untuk masuk ke NBA Play Interim ini. Jadi Suns itu sebelum ke bubble itu 0,3% doang loh kesempatannya untuk masuk NBA Playoff. Tapi sampai hari terakhir ini mereka bisa konten masih. Lalu juga mereka tuh struggling banget sebelum NBA disuspended. Dimana mereka kalah 12 dari 18 game terakhir mereka. Dan mereka berada di posisi 3 paling bawah di wilayah barat. So itu untuk Phoenix Suns. Sekarang kita pindah ke San Antonio Spurs. San Antonio Spurs ini juga lawannya cukup berat nih. Utah Jazz. Utah Jazz menurut gue masih bisa nih mengalahkan San Antonio Spurs nantinya. Tapi Spurs itu harus mengharapkan 2 dari 3 tim lainnya tuh kalah. Bila mereka ingin masuk ke NBA Play Interim. Jadi gue hopefully gue gak terlalu membingungkan ngomongnya. Tapi yang pasti Spurs harus menang. Dan gue dari 3 tim lainnya harus kalah agar mereka bisa bermain di Play Interim. Next yang terakhir ada Portland. Kilihan gue untuk masuk ke NBA Playoff. Portland hanya perlu menang saja. Jadi mereka akan menentukan takdirnya mereka sendiri. Kalau mereka bisa mengalahkan Brooklyn Nets. Mereka langsung lolos ke NBA Play Interim. So, gue doa banget biar Damien Lert tiba-tiba 50 poin lagi hari ini. Amin. Oke, kemarin prediksi gue kalah. Jadi gue totalnya adalah 13-15. Rekornya waduh losing record banget untuk prediksi gue. Tapi hari ini gue megang 3 tim akan menang menurut gue. San Antonio Spurs akan menang. Phoenix Suns akan menang. Dan juga Portland akan menang. Jadi gue doain Memphis kalah. Kita berdoa sama. Kalau gue sih gak mau Memphis yang masuk ke Play Interim ya. Karena menurut gue kalau bisa Portland lawan Phoenix Suns di Play Interim itu akan serunya gila banget. Dan gue akan seru banget Damien Lert lawan Devin Booker. Jadi gue masih berdoa banget untuk itu terjadi. Amin. Oke, sekarang kita pindah ke berita lokal. Di mana tim nasional sekarang lagi banyak banget update-nya. Dan tim nasional senior ini yang akan mempersiapkan diri untuk FIBA World Cup 2023. Dan juga FIBA Asia Cup 2021 ini. Akan berkumpul kembali hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Di mana mereka akan melakukan swab test. Lalu tanggal 17 Agustusnya mereka akan berangkat ke Bandung untuk melakukan training camp. Yang dikabarkan pun juga Coach Raiko Toroman katanya sudah bisa kembali ke Jakarta weekend ini. Jadi hopefully safe trip untuk Coach Raiko Toroman sampai di Jakarta dengan selamat. Dan bisa menemani latihannya tim nasional nanti minggu depan. Oke. Ada tujuh nama dari Indonesia Patriots yang kembali dipanggil. Ada Brandon Jawaro. Ariki Wisnu, Abraham Damargerahita, Vincent Kosasi, Hardianus, Prastawa, dan juga Kevin Jonas. Nah, yang gue agak bingung gue gak tau nih kemana si Mejoni dan juga Wicak. Karena kalau si Kaleb ini katanya masih recovery dari cedera. Jadi mungkin nanti akan nyusul untuk training camp-nya. Ini menarik karena juga ada nama Jammer Johnson. Jammer Johnson ini kita tau pemain tim nasi yang membela Indonesia di Asian Games 2018. Jadi Jammer ini mungkin Coach Raiko pengen liat kali ya bagaimana progresnya dia setelah dia recovery dari cedera Achilles-nya. Semoga aja Jammer bisa memberikan yang terbaik juga di training camp ini. Karena kita tau Lester ini kayaknya gak kembali loh. Gue belum tau nih Lester kembali atau tidak karena namanya tidak ada di list. Jadi bisa aja Indonesia Patriots dengan Lester sudah menyudahi nih kerjasamanya. Dan kemarin kita ingat juga gue udah bikin berita bahwa ada yang kemarin. Udah ada orang yang menginformasikan bahwa tim nasional ini sedang dalam bekerja sama dengan seorang pemain yang memiliki experience bermain di NBA. Tapi sampai sekarang gue masih belum tau siapa orangnya dan belum tau update-nya apa lagi. Jadi gue masih membilangnya ini hanya rumor aja lah. Belum tau beneran atau tidak. Jadi nanti kalau ada update-nya pasti gue langsung update di channel ini. Tapi yang pasti sekarang kayaknya Indonesia akan melihat bagaimana progresnya Jammer Johnson. Lalu ada beberapa pemain muda juga yang dipanggil. Ini juga cukup menarik. Ada Juda Saputra. Ada Julian Alexander yang akan berangkat ke Perancis nantinya. Ada juga Agassi Gontarek yang akan berangkat ke Spanyol nantinya. Agassi dipanggil lagi ke tim nasional. I think this is a good sign. Dan lalu masih ada Derek Michael juga gue gak boleh lupa. Empat pemain muda ini memang harapan kita tinggi banget untuk mereka jadi pemain nasional di masa depan. Jadi ini bagus banget dengan mereka memanggil empat pemain ini sekarang. Memberikan experience dan juga udah mulai dilatih dengan oleh Coach Raiko agar mentalnya juga terlatih. Jadi it's a good move. Props untuk tim nasional Indonesia untuk melakukan ini. Oke sekarang kita akan pindah. Oh sorry sebelum gue pindah gue akan bilang mungkin nanti ada yang nanya. Mungkin nama Arigi dan juga Kelvin Sanjaya. Dua pemain ini kayaknya dipanggil juga deh. Arigi dan Kelvin Sanjaya. Tapi kayak dua-duanya lagi fokus untuk kuliah. Mereka ingin menyelesaikan kuliahnya. Jadi nanti kalau mereka udah selesai kuliahnya mereka bisa fokus dengan basket. Jadi good luck untuk Arigi dan juga Kelvin Sanjaya dengan kuliahnya. Next kita akan ngomongin tim muda elit. Oke tim muda elit hari ini beritanya adalah mereka sudah memilih head coach. Dan gue suka banget nih dengan pilihan head coach ini. Walaupun mereka gak jadi pilih. Bukan gak jadi sih. Walaupun mereka akhirnya membuat keputusan untuk tidak mengambil pelatih luar. At least mereka mengambil coach Yobel Sonda. Menurut gue coach Yobel Sonda ini pelatih dengan IQ tinggi. Dan juga dia seorang pemain yang dengan IQ tinggi dulunya. Jadi dia ini gue suka banget saat dia bekerja dengan pemain-pemain muda. Apalagi waktu dia di SM dulu itu. Gue bisa lihat tuh kerjasamanya dia dengan pemain-pemain muda. Kita lihat sekarang Avan berkembang banget. Sandi juga berkembang banget. Ini menurut gue ada bantuan dari coach Yobel Sonda juga dulunya. Jadi menurut gue karakternya coach Yobel ini yang keras dan juga disiplin. Ini cocok banget untuk para pemain muda. Sekarang mereka sedang mencari asisten pelatih. Kalau gue gak mungkin jadi asisten pelatih. Kalau gue masih ngelamarnya jadi konsultan aja. Gak bencana-bencana. Tapi yang pasti asisten pelatih ini gue harapkan sih bisa komplimen coach Yobel Sonda. Dan juga sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan pemain-pemain muda basket. Kalau gue ngelam, proposi siapa asisten pelatihnya? Coach Ricky dari ITHB. Menurut gue itu adalah coach yang sangat cocok banget untuk job ini. Dia udah terbiasa sekali bekerja dengan pemain-pemain muda. Dan dia juga pinter banget jadi seorang pelatih. Menurut gue ini udah cocok banget saatnya untuk coach Ricky naik ke tim nasional junior. Jadi gue harapkan ini adalah pilihannya mereka. Lalu gue juga mau kasih satu proposal lagi untuk tim nasional elit muda ini. Untuk mengambil seorang pelatih player development yang sedang gue feature di beberapa video gue. Menurut gue coach Yohana Sprapto ini akan cocok banget bila kalian ambil untuk sebagai player skills development coach. Karena menurut gue bagaimana metode latihan ini tuh bagus banget. Dan ini bisa nge-push anak-anak muda untuk sampai ke potensialnya. Dan juga nih melatih mental mereka karena latihannya tuh tidak mudah. Dan mereka harus tahu seberapa susahnya untuk menjadi pemain nasional dan juga pemain profesional yang sukses. Jadi gue harapkan coach Ricky, coach Yohanes bisa masuk ke tim nasional elit muda. Karena dua coach ini menurut gue cocok banget deh. Gue yakin anak-anak muda basket Indonesia akan maju banget kalau dua coach ini akan masuk ke tim nasional muda elit. So guys itu aja video gue hari ini untuk pemain-pemain tim nasional muda elit. Kita belum tahu nanti kalau udah ada namanya pasti gue akan bahas. Tapi thank you banget guys yang sudah selalu nonton time out setiap harinya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Lalu guys next video. Peace.